Gak mungkin untuk membersihkan semua bakteri, karena bakteri adalah bagian penting dan esensial dari tubuh kita. Ada ribuan miliar mikroba di dalam tubuh kita yang berperan dalam proses penting yang diperlukan untuk fungsi normal organisme kita. Bakteri baik melawan bakteri jahat dan melindungi kita dari berbagai penyakit. Mereka meningkatkan sistem kekembalan tubuh kita, membuat kita lebih kuat dan lebih tahan terhadap bahaya di dunia ini. Namun, salah satu hal yang paling menarik adalah mikroba di dalam tubuh kita bisa memengaruhi perilaku kita. Makhluk-makhluk kecil ini bisa membuat kamu marah, sedih, bahagia, dan gugup atau menyebabkan rasa lapar dan sakit. Mikroba hidup di setiap area kecil di kulitmu. Mereka gak hanya bersantai dan bergaul satu sama lain. Mereka terus berjuang untuk bertahan hidup. Mikroba besar memakan mikroba yang lebih kecil. Bakteri pelindung menyerang bakteri berbahaya. Mereka mengeluarkan elemen yang punya efek langsung pada tubuh kita. Aktivitas itu gak pernah berakhir. Sedikit jeda terjadi saat kamu mencuci tangan dengan sabun. Tapi setelah beberapa menit, semuanya dimulai dari awal. Tubuh kita bukan hanya rumah bagi bakteri, tapi juga jamur dan virus. Dan sebagian besar makhluk ini hidup di kedalaman tubuh kita yang gelap, di tempat-tempat yang praktis gak ada oksigen di dalam usus kita. Misalkan kamu membagi usus besar orang biasa menjadi jutaan bagian, dalam hal ini akan ada lebih banyak bakteri dalam satu bagian seperti itu daripada orang di bumi. Ini bukan hanya sebuah dunia. Ini adalah alam semesta yang sangat luas. Dan tentu saja, alam semesta ini memainkan peran penting dalam kehidupan kita. Berkat mikroba, banyak orang gak perlu menderita alergi. Seseorang bersin karena sarbut sari. Mata seseorang gatal karena tanaman berbunga. Beberapa orang kulitnya menjadi merah karena bulu binatang. Semua ini terjadi karena sistem kekebalan tubuh mereka memberikan alarm yang salah kepada tubuh. Ketika suatu zat atau bakteri yang gak berbahaya dari bulu anjing mengenai kulit seseorang atau masuk ke dalam saluran pernafasan mereka, sistem kekebalan tubuh mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang berbahaya dan mulai bereaksi. Sebagai akibat dari reaksi ini, seseorang mengalami gatal-gatal atau mulai bersin. Selain itu, sistem kekebalan tubuh mereka bisa menyerang bakteri baik karena gak tahu bagaimana hidup berdampingan dengan mereka. Dan ini menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Tapi kalau tubuhmu berteman dengan mikroba yang gak berbahaya, maka tubuhmu gak bereaksi terhadap mikroba tersebut dan gak menyebabkan bersin atau ruam. Misalnya, mikroba yang muncul lebih awal di dalam ususmu mengubah perilaku sel kekebalan tubuh sehingga seiring waktu, sel kekebalan tubuh berhenti bereaksi terhadap banyak mikroorganisme. Jadi, kalau kamu ingin mendapatkan hasil ini, pastikan tubuhmu bersentuhan dengan keaneka ragaman hayati di lingkungan. Semakin cepat hal ini terjadi, semakin baik hasilnya. Mikrobioma di dalam diri seseorang dipercaya terbentuk dalam 3 tahun pertama setelah kelahiran. Kemudian, kuman-kuman ini akan menemanimu sepanjang hidup. Kalau kamu secara teratur menyeka gagang di rumahmu dan semua peralatan makan dengan antiseptik, gak mengambil makanan dari lantai, mencoba untuk gak meninggalkan rumah, dan takut kotor, kekebalan tubuhmu kemungkinan besar akan tertutup dengan sendirinya. Mikroba apapun dari dunia luar akan menjadi musuh yang serius. Tapi pada saat yang sama, para ilmuwan gak tahu persis bagaimana ketiadaan kelompok mikroba tertentu bisa menyebabkan masalah kesehatan. Selain itu, orang yang tumbuh di lingkungan yang terlalu bersih dan selalu berusaha melawan kuman lebih mungkin punya alergi dan jatuh sakit. Kekebalan tubuh mereka lebih lemah dibandingkan dengan orang yang gak selalu berusaha menjaga kebersihan. Berlari melewati genangan air, berenang di danau yang kotor, lumpur, debu, semua ini seperti latihan untuk sistem kekebalan tubuhmu. Tapi semua ini gak berarti kita gak boleh mandi ya. Mandi diperlukan untuk kebersihan, kebersihan kulit, dan menghilangkan bau keringat. Ngomong-ngomong, bau gak sedap ini muncul karena bakteri yang mengeluarkan asam di dalam keringatmu. Tapi jangan terlalu sering mandi, misalnya beberapa kali sehari. Satu atau dua kali saja sudah cukup. Dan jangan gunakan waslap terlalu sering. Kamu gak hanya membersihkan bakteri dan kotoran yang berbahaya, tapi juga menghancurkan mikroba dan lemak yang bermanfaat bagi kulitmu. Jadi, kamu keluar dari kamar mandi dan merasa segar, dan mulai mengeringkan dirimu dengan handuk. Dan mungkin ada masalah di sini. Saat kamu mengeringkan diri, kamu membuat retakan mikroskopis di kulitmu di mana bakteri dengan cepat muncul. Mereka menempel di handuk dan berkembang biak dengan cepat. Keesokan harinya, kamu mengelap dirimu dengan handuk yang sama, yang kini penuh dengan bakteri, dan mereka masuk ke celah-celah mikro di kulitmu. Oleh karena itu, cucilah handuk lebih sering. Para ilmuwan telah melakukan penelitian berskala besar, dan menemukan ada atau tidak adanya jenis bakteri usus tertentu bisa menyebabkan depresi. Mikroba yang hidup di dalam tubuh kita menghasilkan zat yang memengaruhi sel-sel saraf di otak dan mungkin suasana hati. Pertama, para ahli biologi melakukan percobaan pada tikus dan melihat beberapa bakteri mengubah perilaku hewan-hewan ini. Kemudian, para ilmuwan mempelajari efek bakteri pada 1054 orang. 173 di antaranya didiagnosis menderita depresi atau nggak puas dengan kualitas hidup mereka. Kemudian, para ilmuwan membandingkan mikrobioma dari kedua kelompok dan menemukan bahwa penderita depresi kekurangan dua jenis mikroba. Tapi ini nggak berarti kekurangan bakteri ini menyebabkan depresi. Masih banyak penelitian yang harus dilakukan untuk menentukan hubungan yang tepat antara sistem saraf dan bakteri. Para ilmuwan berharap hal ini bisa mengarah pada pengobatan baru yang efektif untuk banyak penyakit. Mikrobioma manusia juga mempengaruhi rasa lapar. Apakah kamu pikir kamu ingin makan karena perutmu kosong dan merasa kenyang karena penuh? Nggak loh. Ini karena bakteri dalam ususmu memberikan sensasi tersebut. Tentu saja, hal ini juga terjadi berkat hormon khusus yang memberimu rasa kenyang. Namun, hormon-hormon tersebut diaktifkan selama interaksi dengan zat yang dikeluarkan oleh bakteri. Kelebihan berat badan juga bisa muncul karena jenis bakteri khusus. Seperti yang dikatakan para ilmuwan, kalau kamu mengambil mikroba usus dari orang yang kelebihan berat badan dan memindahkannya ke tikus, berat badan hewan itu juga akan mulai bertambah. Hal yang sama berlaku untuk orang kurus dan bakteri mereka. Bayangkan saja apa hasil yang bisa diperoleh dari diet berdasarkan terapi bakteri. Saat ini, obat mikroba semacam itu belum dikembangkan. Tapi para ilmuwan berharap obat ini akan membantu mengobati orang dengan masalah kesehatan yang serius secara efektif. Secara umum, apapun yang kamu lakukan, bakteri akan selalu ada di sekitarmu. Mereka adalah bagian dari tubuhmu secara harapiah. Hanya 43% dari sel hidup dalam tubuhmu adalah sel hidupmu. Sel-sel lainnya adalah milik mikroba hidup. Dalam arti tertentu, seseorang adalah kombinasi dari DNA mereka dan DNA mikroba mereka. Tampaknya, bakteri mengendalikan kita. Selain itu, dalam arti tertentu, mereka mengendalikan planet ini. Kalau kamu menjumlahkan semua makhluk hidup di dunia untuk menemukan spesies yang paling umum, maka mikroba akan berada di urutan pertama. Jumlah dan beratnya melebihi semua makhluk lain di bumi. Dan kalau kamu menjumlahkan semua bakteri dalam tubuhmu, beratnya akan mencapai sekitar 1,3 kilogram atau kira-kira sama dengan berat otakmu. Makhluk-makhluk ini berkembang biak tanpa henti dengan kecepatan yang luar biasa dan nggak ada yang bisa menghentikannya. Namun kemudian, pada 1928, Alexander Fleming secara nggak sengaja menemukan penisilin, antibiotik pertama di dunia. Obat ini membantu menyelamatkan nyawa banyak orang yang sakit karena bakteri berbahaya. Namun, penisilin nggak hanya menghancurkan bakteri jahat, tapi juga bakteri baik. Ketika orang mulai menggunakannya untuk mengobati penyakit, mereka menghadapi masalah alergi dan kekebalan tubuh yang melemah. Sebagai contoh, tikus dengan mikrobioma alaminya bisa melawan sekitar 1 juta bakteri salmonella yang berbahaya berkat mikroba pelindungnya. Namun, setelah satu kali penggunaan antibiotik, tubuh tikus bisa sakit ketika diserang oleh hanya 10 salmonella. Artinya, antibiotik membantu tikus untuk menghancurkan semua bakteri berbahaya. Tapi pada saat yang sama, antibiotik juga merusak hampir semua bakteri baik. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara antibiotik dan mikrobiomamu. Hanya dokter yang tahu cara terbaik untuk melakukannya.